Beragam varian valve pipa tersedia untuk mengatur aliran dan tekanan fluida dalam sistem pipa. Valve tidak hanya terbatas pada pengaturan air, tetapi juga gas serta cairan lainnya. Masing-masing jenis valve memiliki peran khusus yang ditujukan untuk mengatasi berbagai kondisi dalam saluran pipa. Gate valve, sebagai contoh, berfungsi sebagai gerbang pembuka dan penutup pada aliran air, terutama digunakan di tempat-tempat seperti dam, waduk, atau saluran air besar lainnya. Ini membantu mengatur debit air yang dialirkan ke area seperti sawah dan ladang, serta mencegah banjir dengan menahan aliran air saat tekanannya tinggi. Kemudian, ada globe valve yang umumnya ditempatkan di tengah jalur pipa dan berguna untuk menangani kebocoran. Saat terjadi kebocoran, valve ini membantu menahan aliran air tanpa mengganggu sisa saluran pipa, baik untuk air maupun gas. Bowl valve memiliki bentuk bola setengah lingkaran di dalam pipa dan terhubung dengan poros putar untuk mengontrol aliran air atau mengalihkannya ke jalur lain. Ini dapat menahan atau mengarahkan debit air dan berguna dalam situasi yang memerlukan pengalihan arah aliran. Butterfly valve, yang digunakan untuk mengatur laju aliran air dalam pipa dengan tekanan rendah atau cairan berkonsentrasi tinggi. Dapat menangani cairan dengan viskositas tinggi dan membantu mengatur aliran pada pipa dengan kapasitas setengah dari yang dimiliki oleh pipa yang lebih besar. Check valve memiliki fungsi khusus untuk mengarahkan aliran zat cair atau fluida ke satu arah saja, mencegah aliran balik atau reversed flow, dan mencegah pipa meledak akibat tekanan yang berlawanan. Safety valve, sebagai jenis terakhir, penting dalam mencegah ledakan atau kerusakan akibat kelebihan kapasitas pada tempat penampungan air atau gas. Valve ini menghentikan aliran saat kapasitas mencapai batas tertentu, menjaga agar tidak terjadi kerusakan serius atau bahaya dalam sistem. Penting untuk memahami perbedaan dan fungsi masing-masing valve pipa ini karena setiap jenis dirancang untuk mengatasi tantangan yang berbeda dalam pengelolaan aliran dan tekanan fluida dalam sistem pipa.